Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus official Dimanapun kalian berada ya Ketemu soal mahasiswa di kesempatan Hari ini disi ke 12 Eh 12 lagi 21 Desember 2023 Di kesempatan siang sore hari ini Gak tau ini Ini kayaknya Video akan tayang siang hari ya Atau sore hari lah Maksimal di sore Ya atau sore atau Oh sorry Sore atau di malam hari Antara itu ya Sehat berkah melimpa untuk semuanya Salam rindu Salam kangen untuk teman-teman Yang sebelum kangen sama Mas Tulus Sebenernya kalau gak live Atau gak shooting itu Yang kangen bukan kalian Tapi aku yang kangen Aku yang gak bisa tanpa kalian Asik Salam sehat buat semuanya ya Yang baru pertama kalian nonton Saya ucapkan salam kenal Untuk yang sudah sering Bolak-balik juga Selamat datang kembali Yang baru Salam kenal Yang baru atau yang lama Tapi belum subscribe Support saya dengan di subscribe Kemudian di dukungan tombol loncengnya Jangan lupa Yo live atau tidak live Di like dulu Di share ke media sosial Yang kalian punya Sama satu lagi Kalau ada iklan yang pendek Jangan di skip Kalau yang panjang Boleh di skip ya Sehat berkah melimpa Untuk semuanya Amin Untuk yang saat ini Sedang dalam kondisi sakit Semoga cepat sembuh Yang punya masalah Semoga cepat selesai Kemudian teman-teman Yang punya tanggungan hutang Pihutang Mas Tulus Doakan Semoga segera Allah Berikan jalan Untuk segera lunas hutangnya Lancar rezekinya Amin Ya Allah Sehat-sehat ya semuanya Semoga selalu dalam kondisi yang baik Kalau sekarang lagi kurang baik Mau keuangannya Mau kesehatannya Mau keadaannya Semoga segera membaik Dan yang sudah baik Semoga selalu dalam kebaikan Amin Ya Allah Semangat 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 Hari ini mungkin Kalau ada dua video Jangan nek ya Kemarin kan Mas Tulus Dua hari gak ada Mas Tulus membayar hutang Sama kalian Mas Tulus mengobatin Rasa kangen Dan juga rindu Sama kalian Asik Hari ini Saya pengen bahas Sesuatu yang Mungkin semua orang Juga merasakan sekarang Semua orang merasakan Keanehan yang Ngeleneh ini Kenapa kok Di tengah musim penghujan Kita nih bisa ngalamin Panas gitu loh Kenapa kok kita ngalamin Panas yang luar biasa Bukan cuma jenengan saya Itu bisa mengalami itu Dan saya juga merasakan itu Adik-adikku itu Sebelumnya gak ada yang Betah di ruangan AC Teman-teman Adik-adikku itu Jiwanya kampung Sama kayak kakaknya Tapi sekarang di Jakarta Paling mentok Pas masak nasi Karena kan tidak Bareng sama AC Itu jepret listriknya Masak nasi Terus masak Sama masak yang berat-berat Baru kita matikan Setelah itu Hampir 24 jam AC saya itu nyala Karena apa? Karena adik-adikku Siang malam Rasanya kayak panas Gak betah Memang aneh sih Kira-kira ada apa ya Dengan hawa panas Yang berada Tiba-tiba di lingkup Musim penghujan ini Nanti kita akan bahas Secara luas Apakah ada sesuatu Yang nyelenaik Karena ayang juga Beberapa kali Nyinggung bahwa Hati-hati dengan Hawa panas yang berlebihan Dalam waktu dekat Beberapa kali Mas Tulus sudah membuat itu Dan ini juga Salah satu hal Yang bikin Mas Tulus bahas Atau buat secara detail Buat kalian yang Mungkin penasaran juga Sebetulnya ada apa sih Dengan hawanya Kok panasnya seperti ini ya Saya lebih akan menerangkan Secara metafisik saja Bukan secara Apa namanya Ilmu pengetahuan Terkait dengan cuaca ya Teman-teman Nanti kita akan cari tahu lagi Selepas Satu intermezzo ini Intermezzo-nya apa Mas Tulus Mau pamer Sedekah nasiboks Pertanggal Dua belas Dua puluh Satu Desember Dua ribu Dua puluh Tiga ya Kira-kira Sudah berapakah Sedekah nasiboks Yang terkumpul Kemarin sudah Tiga juta Mas Tulus ya Kemarin kalau tidak salah Terakhir itu Tiga juta 61 ribu Kalau tidak salah Terakhir Mas Tulus ini Terus Dua hari Mas Tulus Tidak live Satu minggu Selesai nyanyi Langsung ke Jogja Sampai hari Rabu Mas Tulus Tidak ada live Karena baru pulang Dan kecapean Per hari ini Masih stak di angka Tiga juta Delapan ratus Tiga belas Ribu rupiah Pertanggal Dua belas Desember Dua ribu Tiga Di tiga juta Delapan ratus Tiga belas Rupiah Sedangkan kita Butuh biasanya Di angka Enam juta Seratus Lima puluh Ribu rupiah Kenapa bisa begitu Karena teman-teman ini Perlu di opera Opera Dalam dunia Pengemisannya Mas Tulus Teman-teman minta Dijiwit Teman-teman itu Mungkin teman-teman Karena gak nonton Mas Tulus itu kan Emang gantengnya Ini kan Membuat kalian Jadi terlena Yang tadinya gak mau sedekah Jadi mau sedekah Gantengnya Mas Tulus Aku sedekah Yang mergu Aku pengen sedekah Mas Tulus Bukan karena gantengnya Jenengan Teman-teman Sedekah kita itu Melempem Dari hari Sabtu Dari hari Sabtu Sampai menuju Gak melempem juga sih Sebetulnya Karena memang ada tambahan Dari hari Sabtu Saya nyanyi Minggu saya di Jogja Senin di Jogja Selasa pulang Terus Dua puluhnya itu Masih belum bisa bikin video Karena capek Sampainya aja Sudah pagi Disini Sampai subuh Mas Tulus Sampai Jakarta Terus kemarin seharian Malah yang kesini Bagi oleh-oleh Dari Mbak Novi Dari Mbak Muyah Mbak Muyah Matur nuwan ya Mbak Adikku Dinoiki Mangane Garot-garot Napsu makannya Tinggi semua Dari kemarin Sama hari ini Kenapa? Karena di rumah Lagi nyanten Terniwa asep Gawaini Mbak Muyah Wah Jan Mantul Tenan Pokoknya Model Mbak Muyah Mungkin tak putus Ke pesedularan Soalnya Panggangan Enak Enggak Enggak Bercanda Mbak Muyah Matur nuwan Mbak Novi Matur nuwan Terima kasih Ini kadang-kadang Saya ngiring Aku jauh ketemu Raul eh Neng Jogja Tapi lihannya Dikei Ngaten Mbak Novi Itu dateng-dateng Sudah bawa Oleh-oleh Ketemu kita di jalan Dan komunikasinya Bukan dengan saya Dengan yang lain juga Mbak Muyah Itu ketemunya Juga di tol Dan mas Suaminya itu Ngangkutin Ya Allah Aku ngiling-ngiling Mas Nari Oleh ngangkat Kipi Mungganing Duhur tol Lek Aku yang gelundung Jadi kita itu Ketemu di tengah tol Saya tidak Kekediamannya Mbak Muyah Ya teman-teman ya Jadi mohon pengertiannya Jangan iri dan juga dengi Nanti kalau iri Gantengnya hilang Cantiknya hilang Eh ponak aku nangis tol Jenengan iri Soal Pokoknya Ngapunten Saya terima kasih Mbak Muyah Wajan Iwasa pemu Antep tenan ya Sampai ke Mama Ita juga Toh kemarin dibagi Sama tim semua Kita bagi rata Ikan nasin Salak Weh sembarang kalir Pokoknya dibagi rata Sehingga kemarin tuh Saya full gak bisa Live Yang gak apa-apa Tapi saya jawab hari ini ya Pokoknya yang belum bisa ketemu Mas Tulus Nyuan Ngapunten Lain waktu Insyaallah kita bisa ketemu Amin Mudah-mudahan panjang umur Sehingga bisa ketemu lagi Amin ya Allah Jadi Mas Tulus Mau mengingatkan lagi Teman-teman yang bantu sedekah Nasi Box Ayo Ayo dibantu Karena masih kurang 6.150.000-nya Baru 2.800.000-an Ayo dibantu Silahkan DM ke Mas Tulus Atau cek kolom deskripsi Ada rekening biari Atas nama Tulus Rianto Minimal transfernya 12.000 rupiah Di kolom Komentar Di deskripsi Di kolom deskripsi Ada rekening biari Transfernya ke situ Minimal 12.000 Maksimalnya Unlimited ya Silahkan cek Kolom deskripsi sekarang Transfernya ke situ saja Mas Tulus Tak lu nasi mas Berarti nasi box Masti ada lu Saya juga enggak tahu Siapa tahu Doa kita dikobrol sama Allah Ya bismillah dulu saja Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Akhir Desember ini Ada sedekah nasi box Amin Mudah-mudahan Akhir bulan ini Allah izinkan Kita semua sehat Bisa membagikan Bisa berbagi Nasi box Amin 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 Mudah-mudahan Allah kabul Nah kalau teman-teman masih Pengen bantu Caranya juga mudah Cek kolom deskripsi saja ya Langsung ke situ saja Lu tiba-tiba Kita enggak pernah tahu loh Masih box itu tinggal Berapa hari lagi 29 Kalau tidak salah Itu sudah di Kita harus bagikan Sedangkan sekarang Sudah tanggal 20 Masih ada waktu 8 hari Kalau Allah punya kehendak Kalau Allah Diserahkan sama satu orang Sedekah nasi box Kita enggak pernah tahu Kita enggak pernah tahu Tuh 5 atau 4 atau 5 hari saja Waktunya Setelah itu kita prepare Buat nasi boxnya Tapi kita enggak pernah tahu Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban Allah mengirimkan Malaikat nasi box Yang mau mencukupi Sampai kita bisa sedekah Nasi box di Bulan ini Amin Semoga sedekahnya Jenengan Jadi media tolak Balak jenengan Dan keluarga Amin Ya Allah Mas Tulus Maaf ya Untuk yang berkenan saja Yang tidak berkenan Silahkan di skip Mas Tulus masih butuh Bantuan teman-teman Karena target kita Memang 3 speaker Buat yasinan Di majelis taklim Yang ada di Gunung 3 Ada Gunung 3 sana Di kampungnya Mas Tulus Teman-teman masih pengen bantu Sebetulnya Kami akan keep Di angka 2 saja 2 speaker sudah cukup Tapi ternyata Ada tambahan dana sedikit Sehingga kalau kita Mau beli 3 speaker Itu juga akan Sangat lebih berguna Tetapi dananya Masih kurang Ya Siapa tahu Teman-teman Mau nyari pahala Yang terus nyambung Sampai akhirat Karena digunakan Buat ngaji Kita penyumbangnya Juga ke bagian pahalanya Ya Yang masih pengen bantu Silahkan DM Mas Tulus Ya Di Instagram Atau yang punya Whatsappnya Silahkan DM saja Karena masih kurang Ya lumayan Karena ada tambahan dana Sedangkan dananya Mungkin kalau memang Tidak cukup Saya akan keep Di angka 2 unit saja Mungkin sisanya Saya akan transfer Untuk bantu Kegiatan di masjid itu Tapi kalau memang masih ada Kita bisa keep Untuk 3 speaker Teman-teman yang masih Mau nambahin Silahkan DM saya Ataupun cek Instagram Ataupun Whatsappnya Mas Tulus Matur Nuwun Yang sudah bantu Yang sudah bantu sedekah Speaker Matur Nuwun Mengisondonga Saya mengisondonga Mudah-mudahan jadi Amal jariahnya Yang jendengan Sampai Suatu ketika nanti Amin Sampai akhirat Jadi tabungan jendengan Amin Ya Allah Matur Sembah Nuwun Terima kasih banyak Minyak pidara juga Stoknya yang sudah banyak Bisa melakukan pengiriman lagi Silahkan DM Mas Tulus Yang pesan 180 ribu harganya Belum termasuk Kongos kirim Langsung DM saja Nama alamat lengkapnya Ke nomor pasap Yang di 0857 itu Saya Bu Endang Pesannya 3 Alamat saya Surabaya Nomor HP saya ini Nomor KTP-nya ini Dan-dan-dan Nomor rumah sama kode pos Jangan lupa ya Oke Terima kasih Sehat Berkah melimpah Untuk semuanya Kedawan poraki Terpengasih ini ngarepain Gue lak dong Senang aneh Oh ini Mas Tulus Ngecai Boten apun-apun Gere Memang corongnya Mas Tulus Ngata Niki Singremen Gitu tonton Boten remen Boten rusak tonton Soalnya Mas Tulus Emang wawin Gue pandang Terti Terti wawinnya Angi Teman-teman Beberapa hari belakangan Mungkin kita juga ngerasa Sesuatu yang kurang pas ya Sesuatu yang aneh Atau sesuatu yang nilaneh Karena Ada sesuatu yang Bagi kita Ini juga Sangat di luar dugaan Sangat di luar Nalar Karena Di sela yang seharusnya BMKG menyampaikan satu hal Ya Kenapa kita bisa menyatakan Kalau kita sudah masuk musim penghujan Karena BMKG sudah mengklaim itu BMKG sudah menyampaikan Bahwa kita sudah masuk Di musim penghujan Yang seharusnya Hujan itu Berada di mana-mana Tapi beberapa wilayah Di Pulau Jawa Untuk beberapa hari belakangan Dua minggu terakhir Itu mengalami Hawa panas yang Berlebihan Bahkan Jakarta Untuk dua hari terakhir Terdeteksi Sampai di Panas tertinggi Di antara Jogja Semarang Kemudian juga Wilayah-wilayah lain Yang ada di Pulau Jawa Ada yang merasakan Ya Bali juga termasuk Kalau tempat yang mengalami Hawa panas yang berlebihan Di selam musim penghujan BMKG sudah mengklarifikasi Ada sebuah fenomena Yang mempengaruhi Siklus ini Membuat kita menjadi Hawa panas Tetapi ketika ditanyakan Apakah ini memang Sudah masuk musim kemarau Apakah ini musim penghujan BMKG tetap mengklaim Bahwa ini masih Masuk musim penghujan Ya Masih masuk musim penghujan Sedangkan kenapa Kok Di musim penghujan Kita ngerasain Hawa panas yang luar biasa Ada siklus apa Sebetulnya ya Nanti Kalau soal siklusnya Seperti apa Silahkan cek infonya Di BMKG Siapa tau mereka Mengklarifikasi Kenapa kok di musim penghujan Ini panas sekali Silahkan teman-teman Cari tahu Mas Tulus Pengen cari Pengen bahas ini Dari segi pandang Mas Tulus saja Kenapa hal-hal Seperti ini Terjadi lagi Kemarin kita sudah panas Kemarau Terus tiba-tiba hujan Yang saya pikirkan Adalah sekarang petani Petani itu Kayak ngerasa Diprank sama hujan Jadinya ya Sama musim penghujan Karena mereka sudah mulai Tanam pasti Sudah mulai Memproses tanaman mereka Karena mereka fikir Sudah hujan Tapi tiba-tiba Dua minggu Kemudian Hujan itu hanya Satu minggu Kalau tidak salahnya Dari musim penghujan Bahkan Jakarta juga Sempat banjir Dimana-mana sempat banjir Tiba-tiba panas lagi Dua minggu terakhir Dan sampai sekarang Sampai hari ini pun Kita masih belum merasakan Hujan Wilayah DKI Jakarta pun Merasakan hal yang sama Sehingga Bagi saya ini agak aneh Bagi saya agak nyeleneh Lalu apa segi pandang saya Kapan hujannya akan datang Kalau versi hitungan angkanya Kita akan cerna Sekarang juga Sebelumnya Hawa panas belakangan Kan sering banget disentil Sama Eyang Lukito ya Beliau menyampaikan bahwa Hati-hati Yole ya Hawa panas ini akan berdampak Ke sesuatu yang kurang baik Buat tubuh kita Walaupun Ternyata hawa panas Ini adalah sesuatu Ya anggaplah Simbolnya begini Hawa panas belakangan Yang terjadi Di antara musim penghujan ini Sebetulnya merupakan Simbol Bahwa memang ada Sebuah Penetralan Ada sebuah Netralisir Dari Leluhur Nusantara Untuk menjauhkan kita Dari sesuatu Sehingga Hawa panas ini Semacam hawa Dari pertempuran Atau perkelahian Antara satu energi Dengan energi yang lain Sehingga Banyak hal yang tertunda Atau banyak hal yang bisa Teratasi Dalam tanda kutip Sesuai izin Allah Ya Dan hal-hal yang dalam arti Saat ini sedang dalam Kodisi diklarifikasi Diklarifikasi lagi Dinetralkan tadi Ini juga merupakan Salah satu hal Yang sepertinya Akan berdampak Ketubuh kita Karena hawa panasnya Ini akan Luar biasa Sekali Ya Ternyata Hawa panas belakangan Yang juga menyampaikan Ini akan berdampak Ketubuh kita Hawa panasnya Akan bikin kita Ngerasa gatel Akan bikin kita Ngerasa males Ngerasanya ngantuk Pengen geletak Awai lemes Ada yang merasakan Hal yang sama? Sama gak rasanya? Hawa panas belakangan ini Membuat kita jadi Malas beraktifitas Kalau biasanya panas Biasa ya Panas aja gitu loh Tapi Hawa panas yang Di hari belakangan ini Rasanya seperti malas Lebih lemas Ngantuk Lebih mudah capek Kita rasanya Akan cepat tidur Betul seperti itu Teman-teman? Kalau betul Berarti sama Yang disampaikan Dengan Eyang Dan yang saya rasakan Hawa panas belakangan ini Merupakan sebuah simbol Atau Pemecahan Dari sesuatu Dengan sesuatu Pecah kemudian Jadi seperti ini Sebetulnya dikategorikan Manfaat atau tidak Panasnya Panasnya ini juga Bermanfaat sekali Sebetulnya Panas yang bermanfaat Buat kebaikan kita Tujuannya Kita aminkan ya Amin Tetapi ternyata Hal ini juga berpengaruh Terkait dengan Sesuatu Yang terjadi Pada dasarnya Ada sesuatu yang Harusnya lebih besar Daripada sebelumnya Tapi ternyata Terjadinya kecil-kecil Semuanya kecil ya Luar biasa ya Alhamdulillah ya Sehingga Ini berpengaruh Cukup kecil di tubuh kita Atau di lingkungan kita Yang salah satunya adalah Ya tadi Hawa panas yang berlebihan Dalam tanda kutip Kecil loh ini Versi E yang ini Kecil sekali Panasnya itu kecil sekali Ya Perlu kalian tahu ya Panas belakangan ini Salah satunya adalah Tujuannya adalah Untuk menghindarkan kita Dari Sakit Atau dari Virus Berarti Ada sesuatu yang Baik yang direncanakan Allah buat kita Salah satunya adalah Ya tadi Mengizinkan leluhur kita Untuk meng-coveri kita Lewat cawa-hawa panas Yang luar biasa Jadi Kita positive thinking Saja bahwa Panasnya ini Kalau BMKG mungkin Akan membaca Ini dari sisi teknologi ya Mungkin karena faktor ini Faktor itu Ada garis ini Garis itu Ada fenomena ini Fenomena itu Walaupun beliau menyampaikan bahwa Ini tetap Musim penghujan Bukan musim kemarau Walaupun panasnya luar biasa Tetapi Kalau dari segi Yang sendiri Ternyata ini adalah Salah satu usaha Sebetulnya Salah satu poin baik Yang digunakan Untuk meng-coveri kita Terkait dengan sesuatu Yang mungkin saja Akan berpengaruh Kepada tubuh kita Terkait dengan sakit Terkait dengan musibah Dan lain sebagainya Usaha penetralan Penetralannya tadi Berdampak ke Hawa apa? Hawa panas Kabar baiknya adalah Teman-teman kan tadi Nonton video Mas Tulus yang pagi Bahwa hari ini tuh Ada portal ya Portal yang dibuka Kabar baiknya Hari ini tuh Semuanya akan diselesaikan Semuanya akan Diselesaikan sekali Teman-teman Yang juga ngasih clue ke saya Bahwa kita tuh Akan banyak yang gampang sakit loh ya Sekarang hati-hati Kita akan mudah sakit Sakitnya tuh akan Merembet kemana-mana Satu keluarga bisa sakit Sakit semua itu secara bersamaan Hati-hati Kemudian juga Teman-teman yang ber Apa namanya Berorganisasi Satu organisasi sakit Sakit semua Ini juga Salah satu hal yang sepertinya Juga sangat mungkin ada Jadi teman-teman harus jaga kesehatan Teman-teman juga harus hati-hati Teman-teman juga harus waspada Ini mati ini Oh ngedrop Dek tolong Dek Aduh lah biarin lah gak apa-apa Biarin Abisin aja Lampunya meninggoy Ini baterainya ngedrop Ternyata gak di charge-charge powerbanknya Ini juga salah satu hal yang disampaikan Neyang Buat kita menjaga kesehatan Buat fokus terkait dengan sesuatu Bahkan ada satu clue yang disampaikan Neyang Bahwa Kita juga dari segi keuangan Juga sepertinya harus waspada Kita tuh kayak dianjurkan Untuk menjadi orang tega Ini pesan Neyang Ke saya Ya Sebetulnya kecucunya Kemarin kecucunya Tapi setelah itu juga disampaikan ke saya Bahwa Kita harus menjadi raja tega Dalam arti kita jangan mengorbankan sesuatu Hanya untuk membantu orang lain Dalam tanda kutip sesuatu yang berlebihan Untuk saat ini kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu Jangan dipaksakan Kalau tidak mampu Intinya disitu Tapi kalau yang merasa mampu Tetap ingin membantu Ya monggo Tapi Dalam arti kita harus belajar jadi orang tega Karena hal-hal seperti itu juga akan muncul lagi nih Sepertinya teman-teman Orang-orang yang tidak tahu terima kasih Orang-orang yang memanfaatkan keadaan Orang-orang yang bisa jadi Orang-orang yang kacang lupa kulitnya Juga akan muncul beberapa kali Dan akan berpengaruh ke tubuh kita Rasanya kayak Ya sakit aja ketika kita sudah bantu banyak orang Tapi kita gak digubri sama orang itu Ini juga salah satu hal yang Perlu kita jadikan kehati-hatian Raja tega Ya Untuk mengurangi Interaksi kita dengan manusia lain lah Gak pelaksana Karena kan seperti itu Kita tuh kayak disuruh Untuk zikir Untuk diam Gitu Ini juga ada anjuran eh Yang di akhir tahun ini Kita untuk banyak berzikir Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Nanti Mas Tulus buat di next video lagi aja ya Kalau teman-teman biar Kalau teman-teman setuju Tulis di kolom komentar Setuju Mas Tulus Bahas anjuran eh yang di akhir tahun Misalnya gitu Tulis aja di kolom komentar Setuju Mas Tulus akan bahas di next video lagi ya Seperti itu Jadi Terkait dengan kesehatan Juga disampaikan ya Gak apa-apa Panas juga mempengaruhi kesehatan kita Kemudian rasa lemas Kemudian juga Terkait dengan pemecahan energinya Dan hari ini kabar baiknya adalah Semuanya akan dipecahkan di hari ini Ya Semuanya dipecahkan di hari ini Semuanya akan dibuka Atau disebarkan mulai hari ini Sehingga Kalau teman-teman tanya Mas Tulus Terus kalau dari hitungan angkanya Apakah kita masih akan musim kemarau lagi Kan harusnya udah masuk musim penghujan Mas Tulus Kenapa kok Gak hujan-hujan ya Hari ini kan terakhir nih teman-teman Ada pemecahannya tadi Ada peletusannya ya Ada perretakannya tadi ya Kita doa sama-sama Amin Mudah-mudahan setelah tanggal 21 ini Akan turun hujan lagi Supaya sesuai dengan kodratnya Sesuai dengan ketentuannya Nah inilah tujuannya Kenapa 21 ada sebuah portal Yang bagi teman-teman itu adalah portal Ternyata adalah sebuah energi Yang meng-ka-free kita Dari sesuatu Sehingga 21 ini mungkin Hari terakhir panasnya Amin Kalau terjadi Aminkan saja ya Nah Kalau dari angkanya Versi Mas Tulus Kapan sih musim penghujan itu akan datang Sekali lagi ini Hanya membaca musim Dari angka loh ya Saya belum tentu memastikan Dan ini benar Kalau dari hitungan angka saya Harusnya 22 ke bawah itu Sudah ada air yang turun Sudah ada air yang Penuh Sampai di akhir bulan Atau sampai di tanggal 28 Februari lah Kurang lebih ya Sampai di bulan Februari Saya hitung Kalau di angkanya Masih ada kadar air yang cukup banyak Dan Akan di awali tanggal 22 ini Akan penuh dengan kadar air yang cukup melimpah Ya kita aminkan saja Dari versi Eyang Juga hari ini terakhir adalah Hawa panasnya Atau pengetukan sesuatu tadi Supaya tidak terlalu panas Dan akan menjadi Ada air lagi Karena yang juga Ternyata secara garis besar Beliau juga memikirkan Anak cucunya yang sedang Mengalaman Apa nandur dalam artinya Beliau mengatakan seperti itu Jadi beliau juga memikirkan Saudara-saudara yang sedang nandur Tanaman yang sudah Diprank sama hujan Nah mereka juga butuh air kan Pastinya dan Kemudian saya hitung lewat angkanya juga Insya Allah Kalau dari angkanya sih Harusnya Pada dasarnya Pada seharusnya 22 Desember 2023 Sudah harus Ada sesuatu yang Berkandungan Atau berhubungan dengan air Harusnya sudah ada Mudah-mudahan Segera Allah kabul Panasnya dikurangi Hujannya juga diperlukan Bagi petani kita Semoga segera Allah izinkan Untuk ada hujan Di sekitar kita Biar sesuai dengan Kodratnya aja gitu Kok aneh ya Di musim penghujan Ada kemarau Di musim penghujan Panasnya luar biasa Ini juga salah satu hal yang Perlu kita jadikan Kehati-hatian Dan simbolnya memang Bukan simbol yang bagus Alam ini sudah Sudah kurang baik sih Ada sebuah anjuran Yang sepertinya Saya akan potong Di video selanjutnya saja Anjurannya adalah Ketika kita melihat Langit yang merah Apa sih anjurannya Ketika kita melihat Langit merah Di sore hari Ada sebuah Apa gebluk kah Ada sebuah Tanda yang kurang baik kah Kita bahas di next video lagi Ya teman-teman Ya oke Terima kasih Semoga manfaatnya Mas Tulu sampaikan hari ini Doa kita sama-sama Mudah-mudahan Sesuai dengan Kehendak Allah Sesuai dengan Kodrat dan seharusnya Saya dan juga kalian Saya yakin bahwa Selalu percaya bahwa Rencana Tuhan itu adalah Yang paling sempurna Karena memang mungkin Sekarang dikasih panas Ya berarti Tuhan Mempersiapkan sesuatu yang Mungkin kurang tepat Buat kita sekarang Ditepatkan lagi Dipaskan gitu loh Ada sesuatu yang kurang tepat Sehingga Tuhan Menyepatkan diri Untuk mengatur ini Supaya lebih tepat Untuk kita terima Ya jadi kita Perasangkannya yang baik-baik saja Semoga kebaikan Selalu bersama kita Amin Mas Tulus minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata Yang kurang berkenan Kalau mungkin saya terkesan Menggurui Keminter Mas Tulus minta maaf Disini gak ada guru Gak ada siapapun Yang mengajari Tapi kita sama-sama belajar Kita sharing saja Untuk saling memperbaiki diri Ya teman-teman ya Saling belajar Yang saya sampaikan Kemudian kita cerah sama-sama Oke Mas Tulus minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata Yang kurang berkenan Buat teman-teman semua Jangan lupa terus jadi manfaat Buat orang-orang sekitar kita Jangan lupa terus jadi manfaat Untuk orang-orang Yang sedang membutuhkan kita Jangan lupa terus jadi berkat Antara sesama satu sama lain Jangan lupa terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari musibah dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang seret rezekinya Semoga dilancarkan lagi Sama Allah rezekinya Amin Ya Allah Untuk yang saat ini Belum bekerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkabar Amin Ya Allah Untuk yang saat ini Sedang pengen dekat dengan jodohnya Pengen cepat punya istri atau suami Mas Tulus doakan Semoga segera bertemu Dengan pasangan Pilihan sesuai harapan Yang jenengan Amin Kemudian yang sedang pengen punya Ngomongan juga Semoga segera Allah berikan Ngomongan Amin Untuk yang saat ini Sedang punya hajat Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen punya mobil Pengen duit Hal-hal yang bisa dimanfaatkan Buat orang banyak Pengen umroh Pengen naik haji Semoga hajat baiknya Segera Allah kabul Amin Untuk yang saat ini Sedang dalam kondisi Pengen jual aset Untuk solusi kehidupan Keuangan Dan lain sebagainya Semoga asetnya cepat laku Amin Ya Allah Semoga teman-teman Saya dan juga keluarga Juga teman-teman yang nonton sekarang Termasuk orang-orang yang dihindarkan Dijauhkan dari musibah Balak Dan juga hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Kabul Hajate Kabul Hajate Amin Ya Allah Matur Sembanuan Teman-teman Mas Tulus pamit mundur Terima kasih banyak Hari ini Rodok Daring telai Soalnya Mas Tulus Buat 2 video Yang tadi 30 menit Yang ini sudah 25 menit Ketemu di next video lagi Teman-teman Terima kasih banyak Atas support dan dukungan Yang belum nonton Yang belum like Di like Yang belum subscribe Di subscribe Support Saya terus Jangan lupa ya Mas Tulus pamit mundur selamat pagi Siang suruh dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih banyak Jangan lupa jaga kesehatan ya Saudaraku Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton